Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya terkaitkan semuanya Dalam jatrah selalu tentunya buat kita ya Semoga untuk kesempatan sore kali ini Kita dan juga tenaga-telaga kita Selantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Untuk kesempatan sore kali ini ya Kita akan coba membahas ini Request dari salah satu rekan kita Yang kemarin menanyakan ke saya Mengenai masalah kriteria terbaik Untuk kandang entor dengan sistem pembibitan Nah nanti ya untuk rekan-rekan semuanya Sekarang kita jawab untuk pertanyaan tersebut ya Sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan Kandang ya rekan-rekan semuanya Memang merupakan sarana penting ya Bagi kita selaku seorang peternak Makanya untuk kandang itu saran saya ya Bikin senyaman mungkin untuk tenaga-tenaga kita Dan berikanlah untuk fasilitas yang diperlukan oleh mereka Dalam artian apa-apa yang memang menjadi keperluan ya Bagi tenaga-tenaga kita itu Senantiasa kita berikan Sebagai contoh saja ini ya Untuk rekan-rekan semuanya Kalau kita berternak entor dengan sistem pembibitan ini Masalah kolam dan juga masalah pertarangan ya Itu senantiasa harus ada Dan hal ini merupakan fasilitas penting Yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tenaga-tenaga kita Tidak perlu harus mewah ya Untuk masalah itu rekan-rekan semua Yang terpenting bisa menjadi tempat yang nyaman Bagi mereka untuk melakukan produksi ya Atau dalam artian menjadi sarana hiburan Buat endok-endok kita itu Yang berikutnya rekan-rekan semuanya Untuk masalah kenyamanan ini ya Usahakan untuk kandang kita ini Terhindar dari masalah genangan Dalam artian genangan air ya Apabila untuk musim penghujan Bikin untuk kandang kita itu ya Alasnya usahakan yang bisa menyerap air Dan juga menyerap kotoran Lebih bagus lagi ya Kalau kita bikin untuk kandang kita itu Agak condong miring ya Sehingga untuk air apabila ada ya Itu bisa langsung turun bablas ke bawah Hal ini tentunya ya Kita berbicara pada sistem kandang Umbaran seperti kita ini Kenapa kalau kandang yang tertutup Tidak mungkin ya Ada genangan air Karena memang untuk kandang tersebut Ada tempat berteduhnya ya Sehingga tidak menjadi masalah Apabila ada turun hujan Yang berikutnya untuk rekan-rekan semuanya Bikin juga untuk kandang ini ya Usahakan anti bau Kenapa saya bilang seperti itu Yang jelas karena kita ini hidup di sekitar tetangga ya Tentunya kita juga harus mempunyai toleransi Kepada mereka-mereka itu ya Karena apabila menimbulkan bau yang berlebihan Pasti akan menjadikan permasalahan Pada tetangga-tetangga kita itu Makanya Untuk pemberian jamu probiotik ya Merupakan saran yang sangat penting sekali Untuk menghindari masalah terjadinya bau Nah itu untuk masalah bau kotoran Yang berikutnya juga ya Untuk kriteria kandang yang terbaik ini Versi dari kami Yang dari kandang tower Adalah untuk masalah sirkulasi udaranya Itu bisa bebas Kenapa saya bilang seperti itu ya Karena sirkulasi udara ini sangat penting sekali Dan akan menyebabkan Untuk masalah kesehatan ya Dari endok-endok kita ini semakin bagus Di samping itu juga ya Untuk masalah terik sinar matahari ini Usahakan untuk kandang kita Yang bagian umbaran ini ya Bisa langsung terkena sinar matahari Hal ini untuk masalah sinar matahari ya Tentunya untuk rekan-rekan semuanya Sudah paham semua ya Karena sinar matahari itu Juga sangat bagus Untuk kesehatan Dan juga untuk kenyamanan kandang kita itu Kita tahu untuk masalah kandang ya Ini kayaknya dengan bau juga Apabila memang untuk sinar mataharinya Tidak bisa terkena langsung ya Akan menyebabkan pengap Sehingga untuk amonia Itu akan gampang sekali muncul Dalam artian Kuap amonia itu ya Bisa menyebabkan hal yang negatif juga Terhadap masalah kesehatan Dari tenak-tenak kita ini Kenapa ya rekan-rekan semuanya Untuk masalah kandang ini Sangat penting sekali buat kita Karena yang jelas kita ini Bertenak dengan sistem pembibitan Masalah kenyamanan dan juga kebersihan kandang ya Tentunya akan berhimbas positif Terhadap hasil produksi yang dihasilkan oleh tenak-tenak kita Masalah kenyamanan Tempat bertelur dan juga tempat bermain ya Dalam hal ini kolam Itu juga akan menunjang Untuk indukan memperjantan endok kita ini Bisa melakukan aktivitas perkawinan Dan juga produksi telur secara maksimal Nah itu tadi ya Untuk rekan-rekan semuanya Beberapa hal yang menurut saya Merupakan kriteria kandang terbaik Untuk bertelur dan endok dengan sistem pembibitan Dan sebagai catatan ya Ini untuk rekan-rekan semuanya Sebaik apapun bentuk dari kandang kita itu Kalau kita tidak bisa melakukan perawatan ya Dalam artian yang maksimal Tentunya juga akan menjadi imbas yang negatif Terhadap keberlangsungan usaha tenak kita ini Masalah penyemputan kandang Dengan antisep ya Dan juga penaburan dolomit Pada alas kandang yang kita anggap lembab Itu juga perlu kita lakukan Yang terpenting ya Kalau menurut saya Untuk masalah kandang ini Memang harus betul-betul Kita lakukan perawatan Secara kontinu ya Agar untuk kedepannya Terhindar dari hal-hal yang berimbas negatif Terhadap keberlangsungan usaha kita ini Mungkin hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit yang bisa kita sampaikan Semoga saja ada manfaatnya ya Untuk kita semua Tetap semangat di dalam beternak Ayo ternak gen kepenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!